Rame-rame ngomongin Pilpres 2024, udah kebayang bakal beli siapa? Tau nggak, untuk sampai di tahap kita bisa pilih presiden secara langsung, perjalanannya panjang lho. Dari awal kemerdekaan 1945 hingga sekarang, kita udah ngelewatin berbagai macam pemilu kan? Nah, seperti apa sejarahnya? Kita bahas. Seperti yang kita tahu, tepat di Februari 2024 nanti kita bakal ngelaksanain pemilu serentak. Alias, nggak cuma nyoblos capres dan cawapres, tapi kita juga nyoblos calon DPR, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten atau Kota. Sama nih, kayak pemilu sebelumnya. Tepat di 2019 yang lalu, kita juga ngelaksanain pemilu serentak. Padahal, kalau kita ngeliat sejarah pada periode pemilu sebelumnya, yang dilaksanakan pasca reformasi, tepat di 2004, 2009, hingga 2014, pemilihan legislatif itu dilaksanakan terlebih dahulu, kemudian dilanjut pemilihan capres dan cawapres dua bulan setelahnya. Menarik ya, dulu itu ternyata dipisah-pisah. Tapi sebenarnya sejarah Pilpres itu gimana sih? Oke, kita masuk ke inti pembahasan. Jadi, kalau kita flashback ke belakang, tepat di awal kemerdekaan Indonesia di tahun 1945 hingga di era Orde Baru, tepat di 1998, Indonesia ketika memilih capres dan cawapres itu tidak dipilih langsung oleh rakyat, alias melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat. Misalnya aja dulu, di tanggal 18 Agustus 1945, atau sehari setelah pembacaan proklamasi Indonesia, Insinyur Soekarno terpilih sebagai presiden pertama. Bung Karno dipilih melalui Sidang Musyawarah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau PPKI. Lambat laun berjalan, hingga akhirnya berlangsunglah Pemilu 1971, yang merupakan pemilu kedua yang diselenggarakan di Indonesia. Hasil dari Pemilu 1971 adalah dilantiknya Soeharto dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjadi presiden dan wakil presiden pada bulan Maret 1973 oleh MPR. Itu pengangkatannya disahkan melalui Sidang Paripurna MPR. Nah, sejak itu, pemilihan presiden dilakukan melalui Sidang Umum MPR melalui mekanisme pemungutan suara. Setelah periode pertama memimpin sebagai presiden Indonesia, Pak Soeharto kembali ditunjuk oleh MPR alias terpilih kembali jadi presiden hampir tujuh periode, yaitu 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Dan sampai akhirnya masuk nih, di era 1998. Pak Soeharto selesai, dan Baharudin Yusuf Habibie menjadi presiden ketiga. Pak Habibie menjabat sampai tahun 1999 saat digelarnya pemilihan umum dan pemilihan presiden pertama setelah zaman reformasi. Dan masuklah ke pemilu 1999. Melalui pemilihan itu, terpilihlah Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan wakil presidennya Megawati Soekarno Putri hingga tahun 2001 yang lalu digantikan oleh pasangan Megawati Soekarno Putri dan Hamzahas berdasarkan Sidang Istimewa MPR RI pada 2001. Lagi-lagi pemilihan presiden dilakukan dengan cara dipilih oleh MPR lewat Sidang Umum Majelis. Namun di masa itu juga, ternyata kemudian dirintislah pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Lalu kapan akhirnya resmi pemilihan presiden itu dipilih langsung oleh rakyat? Nah, pemilihan presiden baru digelar secara langsung untuk pertama kalinya, itu di tahun 2004. Jadi di 2004 beda nih sama pemilu sebelumnya. Kalau tadinya presiden dan wakil presiden dipilih sama MPR, nah sekarang dipilih langsung sama rakyat. Dan menariknya lagi gak cuma presiden, tapi DPR dan DPRD juga dipilih langsung oleh rakyat. Pertanyaannya kenapa gak lagi dipilih sama MPR? Nah, jawabannya karena sistem itu dinilai kurang demokratis. Ibaratnya kita milih pemimpin atau milih presiden gak langsung dari tangan kita sendiri, kurang greget kan? Lalu gimana aturannya pemilihan presiden secara langsung? Nah, mengacu pada pemilu presiden pertama yang berlandaskan pada Undang-Undang No. 23 tahun 2003 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Pasal 5 ayat 4 Undang-Undang itu menyebutkan bahwa calon presiden dan wakil presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPR atau 20% dari perolehan suara sah secara nasional dalam pemilu anggota DPR. Kemudian, pasangan calon presiden dan wakil presiden dinyatakan terpilih apabila mendapatkan suara melebihi 50% dari jumlah suara dalam pilpres dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Nah, kalau misalkan nih ada pasangan calon yang gak terpilih melalui ketentuan itu, maka diadakan putaran kedua yaitu dua pasangan calon yang mendapatkan suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung melalui pilpres. Jadi gitu guys, sejak 2004 sampai pemilu terakhir kemarin di 2019, pemilihan presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat. Jadi kalau dihitung, pemilihan presiden yang dilakukan secara langsung udah digelar sebanyak empat kali. 2004, 2009, 2014, dan 2019. Begitupun di 2024 nanti nih, sistemnya masih sama. Dipilih secara langsung oleh rakyat. Gimana? Kamu udah ada pilihan? Yuk bareng Indonesia Baik bikin Indonesia jadi lebih baik.